Intro Angin kencang yang masih melanda kota batu berdampak pada banyaknya daun pohon pinggir jalan yang rontok dan jatuh Hal ini mengibatkan para pegawai DLH harus bekerja ekstra karena meningkatnya volume sampah daun Beginilah yang terlihat di beberapa titik jalan di wilayah kota batu pada sekitar pukul 6 pagi Para pegawai DLH melaksanakan kegiatan rutin pembersihan badan jalan Angin yang bertiup kencang dalam beberapa hari terakhir membuat para pegawai DLH harus bekerja ekstra di tengah kencangnya tiupan angin Hal ini berdampak pada proses pembersihan jalan lebih lama dari kondisi normal Selain meningkatnya volume sampah daun dan ranting yang rontok Juga proses penyapuan sedikit terkendala ketika tiupan angin lebih kencang Seperti yang terlihat di jalan Gajah Mada Terlihat para pegawai DLH sudah melakukan pembersihan sejak subuh di seluruh wilayah jalan di kota batu Pembersihan rutin ini untuk menjaga kota batu agar tetap bersih dan terlihat indah Sehingga masyarakat maupun wisatawan bisa nyaman ketika berada di kota batu Salah seorang pegawai DLH menjelaskan akibat angin kencang ini Volume sampah daun dan ranting meningkat dibandingkan pada kondisi normal Dan proses pembersihan juga harus lebih ekstra Karena lokasi yang sudah dibersihkan kotor kembali akibat angin Di lokasi lainnya di kawasan Jalan Bukit Berbunga dan Res Area Sidomulyo Pegawai DLH juga melakukan pembersihan Dan volume sampah meningkat signifikan ketika kondisi normal hanya 1 karung Dan sekarang ketika angin kencang, sampah mencapai 5 karung atau lebih Iwan Nikmawan melaporkan Dan sekarang ketika angin kencang, sampah mencapai 5 karung atau lebih